Pemirsa Universitas Air Langga menerapkan aturan cegah bullying yang saat ini sedang terjadi di program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran. Selain menguatkan peran Satgas, Unair juga akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti melakukan bullying. Sebagai salah satu institusi penyelenggara program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, Unair Surabaya fokus pada pencegahan dan penanganan kasus bullying di lingkungan mahasiswa. Rektor Unair Muhammad Nasih menyebut kerjasama antar fakultas kedokteran dengan RSUD Dr. Sutomo berjalan dengan baik sehingga semua kebijakan yang dilakukan kedua belah pihak berjalan selaras. Selain itu untuk mencegah bullying, akan dilakukan juga evaluasi secara berkala dan membentuk Satgas khusus untuk menangani apabila ada mahasiswa yang mengalami bullying. Dengan demikian diharapkan akan terwujud Unair Zero Bullying. Dan Unair mempunyai mekanisme evaluasi kita bersama dengan RSUD Dr. Sutomo, itu mempunyai mekanisme evaluasi penilaian tiap 3 bulan dan 1 semester sekali. Itu kita selalu membuat evaluasi, membuat penilaian, memberikan kursus net bagi seluruh peserta PPDS dalam kaitan ini. Dan dari sana kemudian kita akan kembangkan kebijakan-kebijakan yang lain, yang baru. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa mencegah ini dengan sedini mungkin. Yang kedua tentu saja adalah kalau sudah terjadi, maka Unair dengan Masa Dr. Sutomo juga menyiapkan semua perangkat yang diperlukan. Termasuk dalamnya adalah mekanisme pelaporan. Kita punya Satgas, di Dr. Sutomo ada, di FK ada, di Unair ada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.